Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Satuan Resmob Dreskrimum Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus penimbunan pupuk bersubsidi di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Intro Dalam sebuah operasi yang dipimpin oleh Satuan Resmob Dreskrimum Polda Sulsel di bawah Komando Kompol Beni Pornika berhasil mengungkap kasus penimbunan pupuk bersubsidi di Pergudangan Garuda, Jalan Lam, Tebung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Dalam gerebekan tersebut, polisi berhasil menyita 4 unik truk yang membawa 50 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska Dari hasil pemeriksaan tersebut, para pelaku diketahui mereka berperan sebagai transportir dari PT Andika Namun, sebagian pupuk bersubsidi tersebut digelapkan oleh para pelaku Awalnya pupuk tersebut diambil di pelabuhan dan dibawa ke gudang Rencananya pupuk tersebut akan dijual kembali di wilayah lain Pengungkapan kasus tersebut bersasarkan laporan masyarakat terkait terjadinya pelangkaan pupuk Polda Sulsel masih mendalami siapa-siapa saja yang terlibat dan baru 4 orang yang berhasil diamankan Pemirsa Satres Narkoba Polres Bengkalis mengamankan kurir narkoba yang membawa 2,6 kg sabu Pelaku ditangkap usai menjemput paket narkoba Pengungkapan ini bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat di mana narkotika disebut dipasok di pesisir Pulau Sumatera melalui desa pejahat Kejamatan Bandar Laksamana Bengkalis Saat diamankan, tim elang Malaka berdiri dari Sat Narkoba Resk Skrim Polairut serta Beacukai menemukan 4 bungkus diduga narkotika jenis sabu di dalam tas ransel Dari hasil interogasi, tersangka mengakui diminta seseorang untuk mengantarkan paket sabu ke Dumai Selain itu, tersangka juga mengaku mendapat upah sebesar 20 juta rupiah untuk mengantarkan paket narkoba Namun baru diterima sekitar 500 ribu rupiah Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 112 ayat Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jadi berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkoba yang diduga jaringan terasional yang merasal dari negeri seberang yang akan masuk ke Sumatera yaitu melalui perairan Desa Sepahar Kecamatan Manara Semana Kabupaten Bengkalis Atas informasi ini yang kita dapat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.00 kami membentuk 3 tim berangkat menuju TKP Kemudian kami melakukan briefing untuk melakukan penangkapan ataupun mengungkapan terhadap narkotika jaringan tersebut Sekira pukul 23.30 WIB di jalan lintas Pak Ning Dumai tempatnya di Desa Sepahat di jalan lintas tersebut kami menemukan dan menangkap satu orang laki-laki berinisiat SJ umur lebih kurang 40 tahun tinggal di jalan melayang darat Kangkuri nomor 11 Dumai yang mana pada saat penangkapan kami menemukan satu buah tas rangsel warna hitam dimana jalan tas tersebut ditemukan bungkusan yang bungkusan pertama berisikan sabu bungkusan kedua juga berisikan sabu diduga narkotika jenis sabu bungkusan ketiga juga diduga narkotika jenis sabu rencana diedarkannya di wilayah mana setelah kita melakukan penangkapan dan interagasi pelaku mengakui barang tersebut akan dibawa ke Dumai akan dibawa ke rumah dan diedarkan di Dumai dan pelaku juga mengakui di atas seluhan dari keterangan dia kami temukan inisial PH yang menyuruh pelaku sudah menjalankan aksinya berapa lama dari informasi dan juga kecerangan yang kami dapat dan bahkan dari bukti yang ada di HP pelaku ini yang ketiga kalinya dia melakukan penjemputan dan seberlaku sebu kurir dalam hal peredaran Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers penangkapan pelaku pracek narkotika jenis sabu di rumah Polres Lampung Timur selain itu petugas juga menyita dua plastik berisi narkotika jenis sabu perlengkapan laboratorium serta bahan-bahan yang digunakan untuk meracik sabu Tim Satuan Narkoba Polres Lampung Timur Porda Lampung mengamankan FP 30 tahun pelaku yang diduga meracik narkotika jenis sabu ke Polres Lampung Timur AKBPM Rizal Muktar melalui wakak Polres Kompol Sugandi Satria Nugraha menjelaskan bahwa tersangka warga Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Lampung Timur di wilayah Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung pada Minggu 17 Maret 2024 Dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian selain menjual tersangka disingilir juga memiliki kemampuan meracik narkotika jenis sabu atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Pengungkapan kasus bom industri pengoposan narkotika jenis sabu Adapun TKP dan waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 segera pukul 15.00 waktu Indonesia Barat bertempat di desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Adapun tersangka yang berhasil kami amankan satu orang berinisial FP umur 30 tahun dalam pengungkapan ini barang bukti yang berhasil kami sita berupa dua bungkus plastik lip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu saat reskrim Polres Simalungun menggelar konferensi pers terkait tiga truk bermuatan kayu yang sebelumnya dikerahkan oleh Kapolsek Seribu Dolok dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun adalah legal dan memiliki dokumen yang sah saat reskrim Polres Simalungun menggelar konferensi pers terkait tiga truk bermuatan kayu yang sebelumnya diserahkan oleh Polsek Seribu Dolok dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun adalah legal dan memiliki dokumen yang sah Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun AKP Kulam Yanwar Lutfi memaparkan bahwa telah dilakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sopir truk dan pengelolaan lahan perhutani hak pengusahaan hutan meliputi pengecekan titik koordinat areal penabangan kayu dan pemeriksaan keabsahan dokumen pengangkutan kayu bersama pihak KPH wilayah 2 Pematang Siantan dan BPHL wilayah 2 Medan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku lebih lanjut saat reskrim Polres Simalungun menjelaskan bahwa pemilik PHAT telah mendapatkan izin resmi dari BPHL dan telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui CPUH2 online sehingga surat keterangan sah hasil hutan kayu dapat diterbitkan selain itu barang bukti berupa 3 truk cold diesel bermuatan kayu beserta dokumen SKS HHK telah diserahkan kembali kepada pengelola PHAT Antonia Sinaga dan sopir truk tersebut dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk PolreTV Tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih Terima kasih.